baik kita mulai ya bisa record Nah jadi hari ini kita coba panggil kembali apa yang kita coba sampaikan di pertemuan kedua kemarin bahwa pertemuan ketiga yang sekarang teman keempat karena pertemuan perdana kita melalui video dan kita baru kita menggunakan file itu kan baru di pertemuan ke kedua terkait ininya Nah tadi saya coba ulang kembali untuk memastikan bahwa kita sudah men-set direktori itu Nah kalau kita mau penggal ya di sini saya kita coba gunakan apa namanya percang untuk khusus untuk meng-set direktori ini di coba kita tapi sini oke nah biar apa namanya kelompok-kelompoknya kan kelihatan ya bahwa Oh ya ini sebenarnya kan bisa saja digabung karena memang di art scriptnya itu kan memang ah arcang itu menjadi posisi bahwa itu yang akan dijalankan dalam scriptnya nah kita set eh direktori nah sebenarnya bisa mudah kan juga bisa kita buat di apa namanya di posisi di apa di di station ini ya di menu atas tuh di station itu ada set working directory bisa juga nah anda pilih di dimana ada tanda anda akan panggil nantinya ini juga bisa dia daca dua cara bisa anda set secara di di konsolnya juga di arnya juga atau anda klik di menu tadi nah ini yang jadi barang wajib adalah kalau kita penggal lagi misalkan saya gabungin saya coba penggal-penggal lagi ya nah yang yang kedua tahapnya adalah anda set direktori ini saya coba cut masuk di sini ya lagi ini paham ya jadi posisi itu kita paham kalau udah canggih ya nanti nggak nggak masalah anda bisa gabungin karena takutnya gini pas waktu apa namanya Pak kok nggak bisa Pak padahal anda belum set directory atau direktorinya masih belum anda install ya kan nah pastikan bahwa ketika ini kita jalankan satu set ini set berikan kita tinggal klik tanda play yang di sebelah kanan karena arcangnya khusus-khusus yang kelompok set directory ini kan nah kita set tentu kan dia jalan ya berarti kan sudah kita set library dipastikan di konsolnya sudah sudah selesai gitu nah selanjutnya adalah tentu kemarin kita coba baru kita memanggil data nama menggil data itu coba saya potong lagi yang ini di arcangnya ini supaya anda tahu penggalan-penggalannya itu makanya sengaja kalau anda masih ingat apa yang saya sampaikan kenapa kepada menggunakan tanda kres itu tanda kres itu gunanya supaya tahu titelnya jadi anda paham nanti ketika mengulang kembali oh ya tahapannya ini ada tanda panggil kita menggunakan eksklusif apa namanya read.data nah ini sederhananya kan sebenarnya gini ini adalah nama datanya yang kita kondisikan sebagai eksklusif makanya nanti kita menggunakan kita menggunakan use sebagai komen eksklusif paham ya nah ini kan sangat basic menurut saya jatunya kalau satu-satu ya kita bisa di line itu kita bisa gunakan apa namanya komen apa namanya kontrol enter gitu kan use eksklusif seperti itu nah kita bisa lihat view eksklusif nah view eksklusif itu melihat datanya inilah membedakan antara kita menggunakan SPSS stata bahwa dia terpisah gitu loh dan ini kita tidak bisa mengotak-aktik di sini apa istilahnya data ibaratnya data ibaratnya ini dia kayak di cloud aja gitu loh paham nggak nah ketika kita panggil apa namanya view data dia akan tampil di situ nah terus ada juga komen ini komen-komen yang sederhana aja basic terkait data ya ibaratnya kita ngilihat datanya kayak apa sih gitu ini kita gunakan sum juga bisa dapatkan nih oh ya ternyata ada nama data itu dan variabelnya no umur ini kan sama kalau di SPSS sama kayak kayak data data view kan variabel view ya kan di SPSS namanya kan variabel view kan sama aja sih sebenarnya gitu nah terus kita gunakan desk untuk melihat seperti ini bisa lihat ya kan nah ternyata apa data kita tuh ada ada no ada umur didik kerja jumlah anak status eksklusif kadar HB1 HB2 serat badan bayi nah kelas itu yang kita sudah pelajari di awal kemarin kan ada kan integer ada ada apa kelasnya numerik ada faktor gitu ini sebenarnya kan sama saja kalau di kita istilahnya ada kategori ada ada apa string kalau di ini kan di SPSS kan seperti itu nah itu di codebook itu kita panggil nah Pak kenapa kok nggak nggak kita buat codebook dalam kurungnya eksklusif kenapa kok yang view eksklusif ada juga pertanyaan nah sebenarnya kan kita bisa lihat di sini sebenarnya biasa sama aja sih kadang-kadang apa namanya dia kayak di set di data frame-nya karena kalau kita sudah menggunakan nah kadang-kadang umum kita hanya pakai bracket kenapa kan yang bracket gitu ya yang tanda kurung dua itu udah ada bisa gitu ya kan sama saja view eksklusif sama eksklusif kan sama aja nih yang di bawah ini saya ingin kasih contoh aja ke Anda gitu di beberapa komen dia kadang-kadang nggak perlu di inputkan di dalam bracket ya gitu karena sudah dikitakan gunakan use itu nah oke ini kita apa namanya ini kita push yang ini biar 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 kelihatan penggalan tadi nah sekarang saya masuk ke sini nah ini khusus untuk bicara variabelnya bagaimana kita melihat data per variabel nah ini coba saya teti di sini nah variabel itu sebenarnya kalau dia kita menggunakan secara default ya secara default secara default Anda tahu kan default secara tomatis gitu sebenarnya nama eksklusif itu kan sebenarnya bisa kita representatifkan dia sebagai .dta .data .data itu sama ada ibaratnya sama yang eksklusif ini tapi dia secara default kita nggak perlu memanggil eksklusif tapi tetap .data itu kalau nanti Anda buat namanya misalnya tanda panah itu misalnya namanya data saya data saya itu bisa juga .data karena itu secara eksklusif di program data kita yang kita use kita menggunakan itu tanpa kita menyebut namanya itu adalah .data .data tapi semoga Anda nggak membingungkan saya kasih contoh akhirnya apa Anda bisa melihat itu menggunakan .data dolar kerja dolar kerja ini adalah variabel kerja di dalam data kita ini sama juga kan kerja variabel kerja di dalam eksklusif nah ketika kita 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 gunakan komen itu kita mendapatkan tidak kerja bekerja ibaratnya kita dapat secara deskriptif apa namanya secara univariatnya kelihatan dia frekuensi persen dan kumulatif persen Anda ingat kalau di SPSS ini apa analisis deskriptif spesifik kan keluar dia tidak apa namanya bekerja tidak bekerja ini oke nah Anda coba coba yang lain saya coba anda juga bisa menggunakan komen some exclusive dokerja Anda juga bisa some apa namanya exclusive Hb1 nah coba anda lihat apa bedanya dengan data numerik coba anda lihat nah mungkin dapat min median tanda deviasi minimum maksimum sedangkan kalau dia karena kerja datanya dia bentuknya faktor atau kategorik dia pasti bentuknya frekuensi ya oke ya 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 kontrol kontrol arcangnya udah masuk belum nah saya ulang lagi artinya apa anda di awal harus kan di set ini dulu ini kan di awalnya anda harus set directory dulu ini kan sudah dijajarkan kemarin ini terus anda set library dulu ini anda running dulu ya kan terus baru kita bicara anda panggil datanya dulu data ya kan yang saya kasihkan itu kan udah digabung ini saya coba coba pilah satu-satu biar anda paham step by step nya gitu oke nah oke ada lagi pertanyaan sampai sini ya kan nah jadi memang anda bisa running dulu ini karena arcangnya ini ini kan R nya arcangnya ini kan udah saya pisah-pisah yang di ini yang saya kirim ke Nadia Tool yang di set tanda semua itu kan udah digabung semua karena tinggal run udah langsung jadi kan semua kan sampai bawah kan gitu ini kan saya coba kelompokkan untuk set directory nya satu arcang gitu kan nanti yang set library nya juga satu arcang gitu kan paham ya saya belum paham sampai sini makanya saya pelan-pelan dulu di sini kalau belum paham gitu oke nah abis itu baru kita memanggil datanya ini oke oke nah arcang itu kan gampang saja dia titik tiga kan didangkan titik tanda-tanda yang tiga apa ini kan ditutup tiga di bawah artinya komen itu bisa jalan di sini ya kalau di bawah ini nggak jalan jadi masuk ke tahap yang komen berikutnya jadi nanti di kuatonya kalau anda meng-create pdf nya nanti ya ada yang komen kita bisa masuk bisa nggak gitu oke bisa ya anda running ya oke nah terus kita lanjut di sini berarti kan ini sudah dipanggil ya use exclusive dan pastikan ini untuk men-test saja anda coba view dalam kurung exclusive kalau datanya sudah terpanggil seperti ini berarti anda sudah bisa memanggil datanya ini data kita untuk melihat tadi oke udah nah error-error bagaimana jangan sempat kita dulu langsung apa namanya panik gitu pastikan dulu tulisannya benar nggak hurufnya benar nggak eksklusif saja anda pakai V nggak mau dia harus harus pakai F gitu ya kan nah oke jadi memang hati-hati di sini nah terus selanjutnya adalah nah saya ulang lagi yang di sini ini untuk melihat data per variable nah anda bisa buat coba yang lain anda ketik coba sum dalam kurung eksklusif ya kan kayak adat itulah hebatnya di art studio kadang-kadang kita dikasih apa namanya kayak previewnya gitu ini kayak gitu belum aja eksklusif ya kan nah baru pakai dolar coba HB 2 tadi kan HB1 yang di atas coba HB2 ini kita sum juga ctrl enter cepat ya oke sum ya nah pak bisa nggak saya cut aja ini saya buat arcang baru ya bisa juga ini kita ctrl X misalnya kan nah kita buat arcang baru itu ya kan ini ctrl V di sini nggak apa-apa membuat arcang gimana kemarin nggak jatuh lupa kan apa alt ctrl i di kalau bisa anda buatnya memang arcangnya satu-satu gitu biar 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 anda paham step by stepnya Jadi gini, ini memang untuk Anda kan S2 ini memang advanced analisis. Karena kelihatannya memang berat kalau kayak gini, tapi kalau sudah ada set up, Anda mau analisis cepat tinggal rubah-rubah ini, ini nggak cepat. Tapi kalau untuk yang sederhana analisis sudah enak, saya tetap menyarankan tapi bisa aja SPSS kalau datanya yang dikit, tapi kalau udah agak rumit, udah ribet gitu, memang Anda harus gunakan yang ini. Sekarang yang kedua adalah membuat variable baru. Ini cara membuat variable baru. Ini saya coba cut ini. Saya coba buat arcang baru supaya fokusnya ke sini. Coba lihat. Membuat variable baru ini logiknya dulu, kita pahami dulu. Coba lihat. Kita ingin membuat namanya lebih rata-rata. Kita kan ada ada HB1, ada HB, HB2. Dan kita ingin membuat variable baru adalah HB rata-rata. HB rata-rata itu adalah HB1 ditambah HB2 bagi 2. itu kita bisa gunakan, artinya kondisi HB2 itu adalah kita memastikan dulu bahwa data data kita itu yang mana. Berarti kan dot data berarti kan ini eksklusif. Dot data berarti ini eksklusif. eksklusif dolar HB1. Berarti kan data HB1 di eksklusif. Ditambah dengan data HB2 di eksklusif bagi 2. Ini kan yang warna. Kita buat dalam guru-guru. Karena ini yang ditambah, ini yang dibagi. Dan kita jadikan, makanya ada tanda panas itu. Saya jadikan dia nama variable-nya adalah HB1. Ini HB antara-tara. HB1 ini kita masukkan ke dalam data frame kita. Data eksklusif kita. Makanya dot data dolar HB1. Paham ya? Saya belum paham sampai sini. Dot data itu ibaratnya default omen ketika data kita gunakan. Bisa juga Anda buat kalau kita jadikan kalau biar Anda ragu gimana kita buatnya. Kan bisa saja buat kita gini kan. Eksklusif dolar HB underscore R terus panas seperti ini. Ya kan? Terus eksklusif ya kan? Dollar HB1 tambah eksklusif eksklusif dollar HB2 bagi dua. Bisa juga kayak gini. Ini sama. Ya kan? Kita jalankan itu. Kita gunakan control enter supaya kita memastikan datanya sudah masuk ke frame-nya apa tidak. Kita gunakan head dot data atau kita gunakan head eksklusif. Bisa tidak? Ya kan? kontrol and step. Kita bisa lihat di sini tampilannya di bawah dan kita lihat HBR-nya ada di sebelah kanan. yang tadi kan langsung ada datanya gimana caranya. Coba ada view eksklusif. Supaya dia keluar. Ada enggak? langsung ke bawah dia. Saya coba comment view eksklusif. Control enter. Ini dia sebelah kanan. kalau yang byline kita gunakan control enter. Tapi kalau di dalam arc-chunk itu Anda bisa menggunakan tadi apa? Tanda play yang sebelah kanan ini. Apa bedanya control enter dengan tanda ini? Kalau ini Anda bisa merunning keseluruhan dari arc-chunk ini Anda tinggal klik ini saja. Langsung running dia semua. apa yang ada di komen di situ. Beda antara kalau kita gunakan control enter kan benar per line dia. Sedangkan kalau kita merunning dalam kelompok arc-chunk yang nomor ini kan arc-chunk berapa? arc-chunk nomor 5. Kita di-subscribe langsung kita klik tanda play yang sebelah kanan. Terus apa langkah yang selanjutnya? Ini view data sudah Anda bisa melihat Anda bisa tambahkan di sini untuk melihat data variable variable baru yang dibuat. Biar Anda paham takutnya nanti tidak tahu bagaimana caranya. Untuk melihat data variable baru yang dibuat. Itu komen yang dibuat. Selanjutnya adalah coba kita gunakan komen dash tanda bracket ini atau Anda buat juga eksklusif seperti ini juga bisa. Apa yang terjadi? Cuma Anda lihat. Bedanya apa? variable-nya memang dibuat. Tapi nama label-nya diambil nama label yang pertama. Jadi ketika variable baru dibuat dia kemakin saja diambil. Padahal bukan mempunyai responden. Makanya label-nya harus kita ubah juga. Itu juga kelemahannya. Merubah label-nya itu komen-nya adalah ini. Ini komen-nya. untuk merubah label variable baru dibuat. Ini untuk merubah label variable baru. Jadi Anda gunakan komen-nya variable.part itu artinya label variable. Label.part dalam kurung dalam kurung apa? Nama variabel-nya hb underscore r koma baru tanda kutip nama label-nya. Kadar rata-rata kadar hb rata-rata. Nah hasilnya apa? Cuma Anda bedakan. Ketika kita buat komen lagi eksklusif dash eksklusif bedanya apa? Cuma lihat. Oh ini belum saya ini ya. Oke saya running dulu. Nah apa bedanya? Oke tadi? jadi nggak masuk ke data coba kode saja Oh iya bedanya kalau kita pakai itu coba lihat kalau dia pakai eksklusif karena eksklusif itu kan ada apa dia menggunakan news yang ada di apa namanya library etika mereka tidak dia tidak langsung ke masuk ke data frame tapi kalau kita gunakan desa saja tanda bracket di situ dia udah berubah dia jadi kalau kita coba apa supaya nggak kelihatan ininya nah jadi saya bisa lihat kadar HP apa namanya kadar HP rata-rata di sini itu labelnya kita pertanyaan sampai sini nggak ada masalah nah yang selanjutnya adalah bagaimana kita cara membuat variabel baru yang dari nomor ke kategori nah oke nah cara membuatnya itu adalah nih coba Anda pelajari logikanya sebab saya clear dulu oke nah kepahami dulu ini logikanya juga sama coba perhatikan nah ini kan ada dot data underscore BBLR BBLR itu adalah variable baru yang akan kita buat namanya namanya BBLR namanya BBLR tapi BBLR itu kita record atau kita recording dari variabel yang sudah ada sebelum itu adalah badan bayi itu nama variabelnya BBLR baik oke nah logikanya ini kita memastikan orang apa bayi yang normal makanya dikatakan normal itu makanya dibuatnya itu ya normal itu adalah ketika berat badan bayi itu atau sama 2.500 oke nah ini kita gunakan bracketnya yang apa bukan yang bulat tapi yang kontak nah kita jadikan nama BBLR kita masukkan ke dot data yang default tadi yang sukses tadi ini kita share yang pertama terus yang kedua adalah berat badan bayi jadi yang kurang dari 2.500 kita kondisikan ya dot BBLR nah itu kita input juga di dalamnya adalah nama parable.blr.data nah kita view data kalian otomatikan dia data yang apa parable ini sudah masuk terus baru kita klik kita setel di situ nah ini kita bisa tabulasikan kita coba atas saja oke nah ini kita coba kontrol enter di sini kita running ya kita view data view data view data ternyata di sini sudah ada yang parable kita yang baru hanya baru kita komen dua ini saja yang tadi yang ada baru oke nah terus oke nah terus terus di sini kita bisa gunakan desk memastikan bahwa nanti ini sama BBLR sudah ada tapi nama parable nya masih nomor respondent tapi yang kadar HP kan sudah nih ini tadi kan nomor respondent karena dia pasti ngambil nama parable yang di atas solusinya kan jelas tadi apa sih solusinya ya kita kasih label nah mungkin kita kasih label ini kan ini dia saya kat ke atas ya tinggal kita kasih label ini oke ya bisa desk juga nah Anda bisa juga menggunakan tab 1 tab 1 ini juga kodenya ini di epical kodenya tab 1.data anda apa dollar BBLR berarti kita mentabulasi BBLR saja oke 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 tempat ini yang sama dengan yang tadi nah supaya dia masuk ke dalam data frame dia juga bentuknya harus juga bentuknya faktor karena juga tadi kan baru kita jadikan dia sebagai BBLR normal nah kita bisa set BBLR itu karena nama parable kita BBLR tadi kita bisa set dengan program namanya S.data dengan komen S.data dengan RTC dalam urung .data.data.data.data kita enter Sambil BR ini juga sama ya tadi ya nah supaya dia masuk dia gini kalau di sana saja ada beberapa komen dia nggak terpanggil yang tribal baru yang kita buat itu yang ada di sini dia kayak apa namanya yang dua ini kayak cloud aja gitu loh beda dengan kita di SPSS kita meng-create variable baru dia memang sudah ada langsung kan kalau ini kayak gimana ya itu hebatnya ini kayak di awan aja gitu loh benarnya gitu loh realnya data-data ini belum ada maksud ke dalam friendly kan benarnya gitu nah itu nama istilah di R itu namanya itu namanya manipulasi data itu dia bisa di cloud-cloud-cloudan gitu loh tau nggak jadi kayak di titip-titipin dulu nanti kita panggil lagi gitu makanya dia nggak berat itu kayak gitu dia kayak di cloud kayak di memorinya gitu paham nggak nah dari tadi kan kita banyak kayak kita men-set memory kan kita simpan kita kondisikan nanti kita panggil lagi kan gitu ya kan nah makanya ada komen nanti di bawah itu namanya gini exclusive as data frame dot data ini sebenarnya kesimpulannya ini artinya apa dot data yang default tadi yang kita ibaratnya di nomor itu kita kondisikan di dalam frame namanya exclusive nah ini baru nanti setidak-setidaknya kita ready untuk ini baru kita analisis kita mendisplay seperti output yang kita inginkan oke coba anda set exclusive as.data.frame dalam kurung .data oke nah baru kita dash disini nah kalau kita ragu lagi kita coba view exclusive nah kita memastikan data kita udah benar-benar ready nah anda harus sampai disini untuk datanya apa nah sekarang nah baru kita masuk analisis lagi oke kita tambahkan disini coba anda tulis ya kita tambahkan disini untuk apa namanya memasukkan variable baru ini sebenarnya anda jangan tiru ini tapi anda bisa aja menulis bagaimana anda bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu kalau menurut saya ini untuk memasukkan variable baru ke data frame gitu variable baru yang dibuat dibuat ke data frame oke 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 maknanya baru dasar nih baru kita coba analisis ini variat lagi S Factor itu memastikan karena bentuk bentuk BBLR nya pas kita create tadi disini itu bentuknya karakter jadi kita kondisikan bentuk karakter itu kita ubah menjadi dia Factor jadi kita gunakan S.Factor jadi kita gunakan S.Factor S itu sebagai Factor sama juga S.Data.frame dia dikondisikan S sebagai data frame gitu nah kalau anda ingin cek ini gampang saja karena di awal anda lihat dia jadi bentuknya karakter coba anda respektifkan lagi dia jadi Factor atau enggak itu dalam analisis itu kita sering apa namanya mencet mencet lagi merubah lagi seperti itu oke ya nah kita bisa lanjut nah ini baru kita bagaimana anda menganalisis kayak apa namanya SPSS gitu ini baru kita main codingnya disitu karena kalau udah paham yang diatas baru kita ini dari kemarin nggak kelihatan sih pak model yang display nya ini baru anda kita gunakan nanti apa library yang apa jt summary nya gitu oke nah sebelum saya mulai yang ini ada nanti nama komen ini ini yang sangat revolusional ya kalau di area dulu pas zaman saya belajar nggak nggak ada komen ini karena membuat program lebih banyak lagi tapi sekarang lebih disederhanakan lagi itu ada namanya pipe pipe ya apa piping istilahnya gini dia tuh kayak pipa gitu apa filosofinya nah kita menggunakan ini dengan simbol yang kita gunakan coba anda tes ya coba sebuah art yang baru disini nah kita menggunakan simbol namanya kalau di make itu dia shift command M shift command M kalau di Windows shift control M M mama oke itu modelnya kayak ini persen apa ya panah persen ini namanya istilahnya kalau di R namanya kayak tipa tipa itu kayak apa dia kayak menjembatani ke jadi banyak misalnya coding gitu dia kayak menjembatani untuk coding berikutnya dan dia bisa menyederhanakan yang terlalu banyak itu itu digunakan menggunakan pipe ini tipa misalnya tipa ya kalau istilahnya kayak camping gitu nah ini ibaratnya kayak tipa nya jadi kita banyak nanti komen kita pakai ya persen tanda-tanda persen itu dengan menggunakan tadi apa hafal ini ya control shift M M nya mama bukan N ya bukan nano ya tapi mama kalau arcang tadi apa LT control E nah sekarang kita coba pelan-pelan oke kita buat arcang baru coba arcang baru disini oke nah pertama adalah kita memanggil data kita tentu kita tulis disini eksklusif nah kita gunakan pipe tadi menggunakan tadi apa control shift M oke jadi ibaratnya ini data kita panggil terus kita enter sekali terus baru kita seleksi ini dipakainya select seleksi ini adalah variable mana saja yang akan kita running di dalam analisis untuk yang awal ini nah kita bisa gunakan select oke nah select itu ada digiti summary coba anda lihat karena forman itu banyak sekali ada di ini gak berarti ini ada di ini ada di ini ada di ini ada di kita menggunakan select yang digiti summary kita langsung ketik select aja gak apa-apa ini nah terus anda gunakan bracket sekali saja ini langsung ada bracketnya kan itu nah anda bisa memilih cuman dari sebelah kanan untuk mempermudah seleksi nomor konten kan kita gak butuh generasi teks berarti kita butuh hanya dari umur sampai kegiatan itu nah anda bisa membuat nanti di dalam gurung itu select ini itu adalah umur anda gunakan tanda titik 2 titik 2 itu sampai mana parabola terakhirnya BBLR pak bisa gak kita menganalisis umur tapi tidak masuk kerja misalnya anda bisa buat ini bisa buat umur misalnya kayak gini koma anda bisa buat didik ya kan koma j underscore anak sampai BBLR berarti kerja kan gak masuk bisa kayak gitu kalau anda gak mau masuk kerja ini anda buat berarti umur koma titik anda lompat ke sini berarti kan pakai koma di sini kan berarti C anak titik 2 tapi biar anda gak pusing kita masuk aja semua berarti kita umur ya sampai ke sampai ke BBLR nah ini anda gunakan pipe lagi anda gunakan tadi apa ctrl shift enter nah baru kita enter ke bawah nah komen di gt summary ini ada satu yang paling ya paling bagus dan paling cepat menurut saya komen itu gunakan namanya TBL itu tabel istilahnya tabel underscore summary jadi kita membuat summary tabelnya nah nah intinya adalah kalau kita buat table summary jadi kita TBL ya kan kita ambil apa summary ini oke nah kita gunakan by by itu artinya men apanya menganalisis secara univariate berdasarkan itu bahasanya menganalisis univariate berdasarkan karena kita outcome kita status eksklusif kita buat by s underscore x plus dan kita pipe lagi disini karena variable kita namanya apa jadi yang status eksklusif itu adalah nama variable nya x label nya adalah status eksklusif oke oke nah ini sebenarnya bisa selesai tapi gak afdol bagaimana kita mendisplay nya dia sebagai bentuk tabel nah baru kita gunakan komen namanya s underscore bukan titik ya underscore flag karena kita menggunakan flag table itu adalah flag underscore table nah pak kenapa enggak di pipe bawahnya ini sama kayak kita kayak komen untuk display ini 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 kita agak di display yang di atas gitu lah bahasanya jadi makanya tidak kita menggunakan pipe ini oke oke nah kalau kita tinggal run nah langsung di keluar gini ini kita bisa zoom nah ini bisa kita zoom kayak gini oke ada luar apa apa kelemahannya disini nah label nya variable nama variable nya baru sesuai dengan nama aslinya belum belum kita melabel sesuai dengan nama variable nya itu kan nama variable aslinya kan nah nanti kita ubah bisa kita ubah set disitu oke oke ini kita oke nah ini kita bisa lihat nah jadi kita bisa menambahkan nanti nah coba anda rapikan seperti ini ini anda tambahkan di di apa namanya sebelum itu adalah ini ini sudah saya buat ini coba anda tambahkan di setelah eksklusif kita buat label dulu disini caranya adalah ini dia cuma anda tulis disini oke oke gampangnya kayak gini sebenarnya ada komen ini anda kan dari eksklusif itu di sedar di part itu anda buat label apa namanya yang tadi anda apa apa namanya label 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 apa apa label L ya ini ini sebenarnya kita menggunakan library haven ya label titik 2 nah ada namanya adalah set nah set apa namanya bukan label label tapi variable label ya seperti ini nah kondisi sebenarnya dasarnya ini sebenarnya ini sebelum saya apa dasarnya ini jadi label titik 2 itu intinya gini kita menggunakan komen set variable label di library label 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 ini adanya tadi apa di ethan dari kita lihat kan nah dasarnya sebenarnya ini nah ini yang kita baru di dalam di dalam bracket itu baru kita tulis ya misalnya tadi apa ini memang nggak ribetnya disini sekali saja umur sama dengan kita buatlah apa yang sebenarnya kita buat umur kan nah terusnya gampang jadi bracket itu tetap aja di belakang nanti tinggal kita koma enter koma enter kebawah apa lagi didik ini caranya biar anda nggak bingung menggunakan skripnya ya didik terus apa ah tanda ah pendidikan gampang sebenarnya kalau anda paham strukturnya gitu ya kan nah di ujung situ anda buat koma enter kebawah jadi yang bracket yang penutupnya itu jangan sampai anda hapus gitu loh paham ya terus apa lagi kerja sama dengan pekerjaan sampai akhir nah sampai nanti BBLR baru di belakangnya itu anda pipe di belakangnya intinya seperti ini coba anda pelajari dulu kita harus mempelajari strukturnya itu berarti apa ini kita memanggil data ini kita men-set nama variable ini kita men-select datanya kalau tidak ada error intinya anda harus menutupi karena error itu komanya hilang tanda bracketnya nggak ada gitu nah ini ketika tinggal kita running ya kan nah baru dia rapi kayak gini ya kan nah kalian lihat geren kan baru kalian lihat kita bisa lihat di sini yang di zoom kita bisa share kira-kira gini lah hasilnya oke 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 nah paham ya sampai sini nah anda bisa menambahkan nah kalau ingin di BBLR kan sering padanya kalau bimbingan itu kalau bisa nama variable itu di BBLR sedangkan keteriannya nggak nah anda tinggal tambah tambahkan nanti di bawahnya di tabel summary sekaligus aja ya dibuat ini dipadanya sekaligus aja ya dibuat ini dipadanya sampai milah-milah yang di atas kok nggak ditambahkan supaya anda tahu perbedaannya setiap langkah itu bedanya apa nah jadi dipadanya tambahkan setelah kalau tadi kan tabel summary exclusive dipak kan langsung expect table kan nah pada lubang sedikit ada kemudian namanya BBLR yang sudah sudah label supaya label ada BBLR jadi nggak tahu mana yang parabel mana yang kriterianya nah kalau kita X2 aja kita ambil di jurnal jadi minta kita semua aja kita nggak tahu mana kriteria mana yang ini artinya apa kalau kita ambil produksi BBLR kita ini kita PY oke terus yang karakteristik yang disini kita bahasanya saya kan jadi namanya modify restore reader dan burung labelnya jadi kita namanya variable oke paham ya sampai sini nah oke ini BBLR kita tambahkan ibaratnya kan gini tadi kan ini kan nggak ada kan tadi yang coba saya ini kan nggak ada kan tadi yang saya kasih tanda pagari kan nggak ada kan ya kan yang sebelumnya kan nggak ada kita langsung kan dari table summary langsung kan S-flag table nah saya ingin tambahkan yang ini misalnya kita ini kita jadikan comment gitu oke coba buat mobile underscore label pakai S nggak lupa nggak pakai S tanda bracket kita pipe ini kita masukkan nama variablenya kita bold gitu coba kita buat disini saya kasih aja keterangan disini ini ini untuk menghitamkan kan gitu kan atau menghitamkan nama variable nanti pada kirim ya yang ini tapi Anda membuat juga nanti yang ini saya kirim ke Anda biar Anda bisa ulang di rumah oke nah ini untuk kita tambahkan disini ini untuk untuk apa merubah merubah nama apa namanya heading ya nama header karakteristik menjadi variable variable kalau kita gunakan bracket apa gunakan apa tanda pagar itu itu apa namanya tidak akan comment itu apa tulisan itu tidak akan running di arcang karena itu hanya untuk apa tadi membuat comment atau keterangan saja jadi kalau Pak Dev run disini dia pasti hijau nggak ada merah dia kan running seperti yang disini makanya idealnya setidak-tidaknya bentuknya seperti ini nanti ini saya stop scene buat yang online nah ini dia nah ini kan enak kita lihat ini kan orang tahu yang nama variable jelas dia dia bold dia hitam ini oke 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 dan sekarang ya 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 oke oke Sudah bertanya enggak sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Ya. Yang label itu pakai yang bergelombang ya. Gelombang itu ada dekat escape itu tuh, di bawahnya. Ya. Sebenarnya panduannya itu adanya di menu help. Karena di package masing-masing programnya, tapi yang intinya apa? Yang sebenarnya bisa lihat di menu helpnya ini juga bisa. Komennya artinya apa gitu. Tapi yang seperti ini memang adanya di komen-komen seperti ini adanya di library itu. Tapi menurut saya yang dasar-dasar saja, kalau ini kan bisa di copy aja nanti. Tapi yang dasarnya tadi misalnya kayak nama variable-nya gitu. Padahal juga nggak hafal juga sih semuanya gitu. Tapi ini yang dasar-dasar saja yang memudahkan. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh juga kalau kita di, apa namanya, kita bisa gunakan di regresi logistik gitu kan. Nah, sebenarnya kita coba buat ya. Ini coba kita masukkan kacangnya dulu satu. Ini kan juga sama tadi data-data eksklusif kita coba. Nah, jadi bisa saja di, apa namanya, ini juga sama. Ini anda copy saja dulu yang di atasnya. Sampai yang label ini kan sama nih semua. Nah, paling yang berubah. Yang tadi kita bicara. Ini kan sama nih, sampai sini kan sama. Ini kan sama nih yang di atas tadi. Ini kan sama. Bedanya adalah kita coba menggunakan, ada komen namanya yang tadi table TBL summary. Kan table summary nih yang ini. Yang ini adalah, bunyinya lah table, TBL underscore, apa, univariate regression sebenarnya. Setilanya. Jadi dia pakai UV regression. Nah, ini sebenarnya apa? Bedanya dengan yang tadi, dari keseluruhan itu. Dia sama kayak regresi gitu. Ini coba anda pahami dulu. Kalau yang tadi kan ini udah paham kanda yang di atas ini. Yang beda adalah yang tadi table summary, ini adalah table univariate regression. Makanya gunakan disini TBL underscore univariate regression. Nah, ini kan tanda presetnya disini. Berarti tuntut presetnya kan disini. Preset ini. Nah, konten isinya adalah ini. Nah, konten ini yang harus kita pahami. Di regresi itu kan ada namanya, Ini yang model kan. Kalau GLM itu pasti podcam-nya itu adalah binary. Jadi kalau kita menggunakan apa namanya, logistik gitu kan. Binary kita bisa menggunakan yang namanya, apa namanya. Datang ini kita kosongkan. Karena dia semua variable itu di analisis. Yang sebagai X-nya. Di datang itu sebagai X-nya. Tapi tetap ada data koma. Nah, yang kita ini tabulasikan nanti adalah Yang sebagai otakannya status X-nya. Makanya Y. Y kan sebagai otak. Ya enggak. Sama adunan X-nya. Nah, kalau kita gunakan data binary. Itu ada namanya formen. Arrangement itu adalah. Dibuat disini nulis huruf, huruf, huruf ini binomial. Karena binomial itu biasanya untuk data binary. Nah, eksponen ini ditatakan media true. Dia bisa false. Jadi ganti false. Kalau false. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau true, ini hanya merubah. Dia nanti log. Log OR itu menjadi OR. Dia menjadi port ratio. Nah, kalau yang ini kan sama tadi. Kita menambahkan bot-nya. Kita memodifikasi tiga-nya. Nah, sederhananya. Ketika kita jalankan komen ini. Kita buat false dulu. Coba saya ganti ininya false. Oke. Artinya kan kalau tidak true dia false kan. Nah, ketika kita running ini. Ya. Running. Nah, kita dapatkan hasil. Nah. Dia jadi log OR seperti ini dia. Coba Anda lihat. Ada minus. Ya kan? Coba lihat. Ada CI-nya kayak gini gitu kan. Nah. Ini sebenarnya secara otomatis. Dia sebenarnya bivariate berdasarkan. Berdasarkan. Apa namanya? Berdasarkan. Apa tadi? Status eksklusif gitu loh. Ya kan? Nah. Tapi kalau kita janti dia jadi exponent. Apa namanya? Exponented ini dia sama dengan dia jadi true. Ya kan? Nah. Nah. Ini ketika kita running. Ya kan? Nah. Yang tadi log OR menjadi OR dia ini. Nah. Ini yang OR ini. Ini kalau kita zoom. Coba kita. Coba kita. Ya. Seperti ini dia. Saya kira. Oke. Oke. Nah. Kita dapatkan 90 CI. Oke. Nah. Kita balik lagi di sini. Oke. 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 Nah. Ini tadi. PBL. Table regression. Methodnya jlm. Datanya. Ya. Saya kasih default. Berarti tidak kita set datanya. Eh. Terus kita. Apa namanya. Pastikan outcome-nya atau Y-nya adalah eksklusif. Ini yang beda. Oke. Nah. Oke. Bisa ya di running ya. Oke. Nah. Pertanyaannya adalah. Ada satu. Jadi. Kita akan ingin membuat gini. Ada tabulasinya. Ada nilai OR. 90% CI dan pValue-nya. Yang kita inginkan kan gitu. Sedangkan. Ini dengan komen. Univariate regression ini. Enggak keluar dia. Tabulasinya. Ya kan. Kalau kita deskripsi atau ditesiskan. Ada tabulasi tabel 2x2-nya. Terus ada OR sama pValue-nya. Kan gitu. Tapi kalau dia secara univariate. Kan cukup saja kita buat satu tabel yang. Yang di atas. Seperti ini kan bisa aja secara univariate. Berdasarkan outcome kita kan. Tanpa kita mengeluarkan pValue kan. Kalau yang ini kan. Nah. Tapi di sini kan hanya mengeluarkan nilai OR-nya. Nah. Di GT summary ini. Di program ini. Ada yang menarik adalah. Dia ada namanya satu lagi cross tabulasi. Ini coba Anda. Anda apa namanya. Anda buat artis yang baru. Itu adalah namanya cross tabulasi yang biasanya kita mendapatkan tabel 2x2. Tapi belum menggunakan nilai OR-nya secara otomatis. Ini kan gampang saja. Ini sama juga dengan yang tadi. Coba Anda tulis dulu. Ini kan sama dengan yang tadi. Oke. Nanti ya. Oke. Nanti ya. Ini coba Anda rubah. Ini kan kita rubah misalnya tadi. Ini apa tadi namanya. Bekerja misalnya. Karena kita buat contohnya bekerja di sini. Coba lihat. Coba perhatikan dulu. Ini mudah juga. Sama. Coba perhatikan. Ini data kita panggil. Kan kita type di sini. Ini sama ya. Nah. Di sini. Ada nama. Komomennya adalah. Stabilasi. TBL. Undersport. Jadi kan ada tiga kita ya. Tadi pertama. TBL Summary. Ini di atas. Yang kedua tadi apa. TBL. Ini varian. Ini share. Dan ini TBL. Nah. Ini sama. Yang pertama adalah mengastikan dulu. Ini label. Coba Anda lihat label. Ada tanda pemalingan kerja. Terus ada tanda. Tanda gelombang. Ini titik dua. Kenapa kok kosong titik dua. Karena gini. Kalau diisi itu. Atau kita hapus itu. Itu nanti akan ada. Nama variable nya di sini. Kejar. Saya ingin mengapus ya. Di sini. Nama variable nya. Kita hanya butuh. Keterianya saja. Nah. Caranggilan ini. Kita boleh tiga-tiga. Ada kosong. Nah. Terus ada row. Row yang gampang. Ini kan sebagai outcome nya. Ini kan adalah. Kerja. Ya. Tertiga-tiga. Nah. Eh Pak. Maaf. Kerja itu kan. Drawing up. Row itu kan. Adalah baris nya. Apa ya. Ya. Explore nya. Sedangkan. Kolom. Ya. Ini eksklusif. Tidak eksklusif banget. Outcome nya adalah. Anda bisa menggunakan. Ini row nya. Ingat aja. Row ini. Independent variable nya. Sedangkan kolom adalah. Dependent variable. Berarti ini eksklusif. Ini kerja. Dan ini adalah. Perbedakannya sel. Dan kita fight juga. Oke. Nah. Ini kita buat. Modify. Ini ada tambahan. Status eksklusif. Ini status eksklusif. Salah nih. Kan kerja. Status eksklusif. Status eksklusif. Nah. Ini kalau kita running. Ya kan. Nah. Hasilnya kan. Ini kan. Table 2x2 yang biasa kita gunakan. Ya kan. Yang sebagai output kan kayak gini. Ada total. Apa. Ada total bawah. Ada total. Belah kanan. Oke. Ya kan. Nah. Pertanyaannya adalah. Bagaimana kita menggabung. Kan gitu. Menggabung. Tadi ada univariate nya. Dengan menggunakan regresi. Tadi ada nilai OR nya. Menggabung dengan tabulasi yang ada di sini. Di apa namanya. Yang cross tabulasi ini. Nah. Ini memang gak ribet di sini. Tapi. Mudah-mudahan bisa. Pahami nanti. Oke. Nah. Terus yang kedua. Ini kan yang cross tabulasinya. Sedangkan saya ingin dapatkan nilai OR yang ini. Kan gitu pertanyaan kan. Saya ingin dapat. Saya ingin melihat hubungan kerja dengan eksklusif. Kan gitu ya. Ingin melihat hubungan. Status pekerjaan dengan eksklusif. Dapat tabulasi ini. Orang yang tidak bekerja ada 36% yang eksklusif. Kan gitu. Interpretasi. Terus kita kan belum tahu nih. Or nya berapa. Nah. Nilai OR nya tentu kan kita menggunakan univariate regulation. Ini kan dia. Barangnya kan ini. Yang atasnya ini kan sama. Ya enggak. Yang atasnya ini kan sama. Nah. Bedanya adalah. Apa bedanya. Coba anda perhatikan. Apa bedanya. Ya. Benar. Satu saja. Di selectnya tentu berbeda. Kita kan tidak bicara umur sampai BBR kan. Kita hanya bicara dua saja. Kerja dan eksklusif. Makanya kita select. Kerja. Makanya kan gunakan koma. Okan jadi dua. Kerja koma. Cuma anda buat artjang baru. Cuma anda buat yang ini. Ini kan sama. Yang di atasnya kan sama nih. Anda buat aja artjang baru. Ya kan. Bedanya sama. Terus. Selectnya berbeda. Nah. Terus yang di bawahnya. Ketika sudah kita seleksi dua. Tentu kita bicara nanti adalah. Untuk mendapatkan ON nya kan. Hanya kerja dan. status eksklusif. Ibaratnya apa. Ketika kita select. Kita select atau kita seleksi. Hanya kerja dan status eksklusif. Berarti Y nya kan status eksklusif. Berarti yang data ini kan sebagai X nya. Otomatis kan kerja saja kan. Karena data yang kita seleksi hanya kerja dan status eksklusif. Berarti nanti yang akan dikeluarkan ON nya hanya. Kartu aja gitu. Oke. Nah ini kita gunakan true. Nah terus kita hapus. Nilai total yang di sini. Ada N50 kan. Tadi kan ada N50 itu kartus. Kita menggunakan namanya height. Sama dengan true. Kalau true berarti dia di hapus. Benar dia. Bentar dia post gitu. Kalau false dia kan salah dia post gitu. Nah kita type gitu. Ini part ini penting. Berarti apa. Ini dalam satu paket. Nah kita dapatkan adalah. Kalau kita running. Kita dapatkan ini. Yang kita inginkan adalah. Bagaimana ini digabung dengan ini. Kan gitu. Nah baru nanti ada namanya. TBL merge. Di merger table ini. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Ini untuk menampilkan nilai OR untuk menampilkan nilai OR. Kalau yang di atas ini kita tambahkan. Ini adalah cross tabulasi tabel 2x2. Nah sekarang bagaimana cross tabulasi tabel 2x2 ini kita gabung dengan nilai OR untuk tabulasi tabel 2x2. Caranya adalah ini dia. Caranya adalah ini dia. Ini tidak beda sedikit biar nanti tidak bingung. Karena dia ada dua komen yang nanti kita gabung tabel 3x2. Yang pertama adalah kita kondisikan. Jadi yang eksklusif ini kita kondisikan data eksklusif ini kita akan membuat namanya tabel 1. Ini ibaratnya kan tabel final kita yang akan kita display di teksis atau nanti di menu script. Makanya sudah kita tidak mengkondisikan data tapi kita mengkondisikan tabel yang sudah pick nanti kita jadikan dia sebagai tabel 1. Ini kita kondisikan tabel 1. Berdasarkan dari data eksklusif kita file. Ini saya pelan-pelan disini. Terus tabel 1 itu adanya apa? Saya hanya mengeleksi dua data saja. Hanya saya tabel 1 saya melihat hubungan kerja dengan status eksklusif. Berarti silek kerja, koma, atau titik-titik. Ini instasi pertama. Ini data yang kita gunakan jelas. Kabel yang kita ingin buat adalah kabel 1. Pertama adalah kita membuat cross tabulasinya dulu. Caranya bagaimana? Ini dia cross tabulasinya. Itu kita kondisikan. Karena ada dua tabel yang kita gabung. Saya kondisikan di tabel 1 itu ada yang namanya T1 sama T2. T1 dengan T2. T1 itu adalah cross tabulasinya. Yang kita pake adalah tbl.cross.data. Karena kenapa? Data itu adalah data tabel di T1. Kita menggunakan koma. Karena data jelas. Tentu kita buat labelnya. Karena label ini kita agak hidden. Kita buat label sama dengan kerja. Tanda lomba. Supaya nanti tabel itu tidak ada lagi nama variable yang hasilnya. Ini kita kondisikan. Dia ada row. Row itu adalah independent variable-nya. Berarti kerja sedangkan kolom adalah status deskripsi. Dan ini sudah 100%. Kita kondisikan dulu. Ini belum kita type. Kenapa kita type? Ini yang kita kondisikan. Baru yang dibawah kita membuat nilai OR-nya. Jadi kalau kita bagi ini. Kita ditambahkan di sini. Ini untuk tabel 2x2. Ini untuk menampilkan nilai OR 95% CI dan value. Oke. Belum perhatikan. Beda nya apa? Beda nya cuma di sini saja. Di data nya. Karena kita mengambil tabel 1 saja yang tadi. Karena tadi kan kosong. Ini juga sama. Tiga nya satu lagi adalah c-value kita tambahkan. Ini memang tidak. Kita maaf warnanya. Ini komennya untuk kita menambahkan c-value. Tel c-value. Nah baru nanti yang terakhir. Ini kita menggabung. Ini komen adalah ini untuk menggabung. menggabung tabel 2x2 dan nilai. Akhirnya. Jadi kita klik langsung. Saya ditambahkan di sini. Saya ditambahkan di sini. coba perhatikan kenapa enggak disini Hai kenapa ditujung terakhir di yang kita ingin menggabung ini yang di atasnya adalah T1 dan ini kita di bawahnya kita menggunakan tdl. kenapa kok disininya kan gampang Anda paham kenapa kok bracketnya ditambah disini jadi dua ini kan sebenarnya ini untuk ini sama juga yang di atas ujung ini sampai mana dia ujung ini penutupnya sedangkan yang ini penutupnya mana jadi kalau dalam komogram Anda paham di situ-situ kenapa ini dua enggak ada bracketnya karena di sini di dalam ruangnya di sini kan dibuka koma di sini jadi dia tetap seimbang dia jadi bracket itu buka sama tutupnya itu pasti harus sama dia coba tidak perhatikan yang lain sama juga ini kenapa ada satu karena ini sudah ditutup nah kalau kita running kalau nggak ada error ya ya kan hijau aja semua itu nah nanti dia akan jadinya seperti ini nah inilah idealnya kita nah nah sesuai dengan apa yang kita inginkan begini modelnya outputnya nah ini menggabung antara tabulasi dan nilai oke 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 ini Hasilnya adalah ini dia Kita stop dan kita Oke ada pertanyaan sampai sini Oke Oke Ini nanti saya kirim ke Anda Anda coba lagi di rumah Maksudnya 2x3 Kalau 2x3 Nanti OR-nya tidak ada Karena OR tidak bisa Untuk 2x2 saja Tapi kalau 2x3 BPLU bisa keluar Karena itu kan Persen apa BPLU bisa digunakan Tapi untuk Out ratio Nggak bisa Untuk mendapatkan itu Artinya menggunakan Logistik Artinya kalau tabulasinya Tentu Nggak akan Ini dia pasti Restrip aja Nah Kriteria itu Nanti kita bisa lihat Nanti kan di multivariatnya Minggu depan Kita baru bicara multivariatnya Kita bandingkan Ini kan saya ajarkan Anda kan hanya bicara satu-satunya aja Dulu kan gitu Tapi kan secara running Untuk membuat secara lengkap Itu bisa juga Kita lakukan analisis Secara seluruhan Nah intinya Sebenarnya Nggak perlu Anda Pusing-pusing itu Adalah gini Kelompok-kelompoknya Itu yang harus Anda Pahami Step by step Di dalam analisis Oke Nah kalau tidak ada Ini saya coba Kirim ke Detle Nanti coba Dikirim ke teman-teman Nah paling kalau nanti Di Apa Di Windows Itu kan ingat Set ID-nya ini harus Anda ganti Kan disesuaikan dengan Nanti yang punya Anda Ini aja yang dirubah sebenarnya Karena bisa-bisa running Semua Script-nya Oke Untuk Anda Sesuaikan Berarti kan Kalau Anda di Windows D Atau di C Titik 2 Slash-nya kan beda Dari atas Ke bawah Kiri Kanan Baik Kalau tidak ada Kita cukupkan Dan kita lanjutkan Minggu depan Kita coba Masuk ke Multivariate Dan ini Tapi mungkin sebelum itu Ya mungkin nanti Untuk bicara Grafik Dan ini nanti Mungkin di pertemuan terakhir Jadi besok kita Multivariate Mungkin juga Selain itu Apa Survival Dan baru nanti Tabulasi Ini mendisplay Gambarnya lagi nanti Oke Oke Saya kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita stop dulu Kita stop dulu